Sesuai tema kegiatan, berikut akan dipaparkan mengenai keajatan siber dan keamanan nasional yang kita fokuskan pada profil risiko siber, lanskap ancaman siber, beserta rekomendasi yang relevan untuk diterapkan di sektor keuangan, khususnya di sektor perbankan. Slide selanjutnya, seperti kita tahu bersama bahwa tujuan dibentukkan negara ini sebagaimana disebutkan dalam pembukaan UUD 45 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdakan kehidupan bangsa, dan turut menghasilkan ketertiban dunia. Tentunya tujuan ini masih tetap relevan dengan perkembangan terkini di era siber sekarang ini. Bapak Presiden Joko Widodo telah mengatakan kita bahwa Indonesia harus siaga menghadapi ancaman kejahatan siber, termasuk kejahatan penyelahgunaan data. Bahkan beliau menyampaikan bahwa kita harus selalu tanggap dan siap menghadapi perang siber. Pada kesempatan tanggal 16 Agustus 2021 kemarin, beliau juga menyampaikan bahwa kita berusaha migrasi ke cara-cara baru di era revolusi industri 4.0, agar kita bisa bekerja lebih efektif, lebih efisien, dan lebih produktif dalam mewujudkan Indonesia tangguh dan Indonesia tumbuh. Slide berikutnya. Bapak-Ibu yang saya hormati, berikut sedikit penjelasan tentang visualisasi ruang siber Indonesia yang dibentuk dari tiga lapisan, yakni lapisan fisik yang terdiri dari geografis dan jaringan fisik seperti satelit, BTS, stratoptik, dan infrastruktur data center. Kemudian ada lapisan logika, ini merupakan manifestasi abstrak dari lapisan fisik yang sering kita dengar dengan istilah software atau perangkat lunak. Kemudian ada lapisan sosial, yaitu bagaimana manusia dan interaksinya dengan manusia lain di ruang siber, yang kita sebut sebagai persona maupun siber persona. Sebagai mana di dunia nyata, di ruang siber juga terdapat aspek sejahteraan, kemudahan dalam berkomunikasi, urusan bisnis seperti di bidang ekonomi digital. Nah, pada tahun 2020 ini, transaksi ekonomi digital Indonesia mencapai 44 miliar USD dan diperkirakan pada tahun 2025 nanti dapat mencapai angka 124 miliar USD. Namun sebaiknya, Bapak-Ibu yang dihormati, di ruang siber tersebut juga terdapat ancaman dan serangan yang dapat merugikan dan membahayakan kehidupan Indonesia. Faktor penyebab ancaman siber antara lain adalah tindak kejahatan dan human error. Ancaman dapat bersifat teknis dan juga bersifat sosial. Hingga di sini kita perlu sadari bersama bahwa semakin tinggi tingkat pemanfaatan TIK akan berbanding lurus dengan risiko dan ancaman keamanannya. Selanjutnya, serangan siber yang bersifat teknis tentunya menargetkan lapisan kedua atau lapisan logika yang tadi ada di ruang siber dan berdampak juga kepada lapisan pertama atau lapisan fisik. Tujuannya adalah untuk menyerang, mencuri data yang ada di jaringan, server, database, dan aplikasi. Dengan beberapa teknik seperti web defacement, phishing, distributive denial of service, bruised for attack, malware attack, dan lain-lain. Selanjutnya, sepanjang tahun 2021 hingga bulan Desember, telah terdeteksi anomali trafik yang mengindikasikan serangan siber di Indonesia mencapai lebih dari 927 juta. Istilahnya anomali trafik, namun ini bisa kita sebut sebagai indikasi terjadinya serangan siber. Dari data tersebut, tercatat jumlah terbanyak itu adalah serangan malware, DDoS yang mengganggu ketersediaan layanan, dan aktivitas trojan. Jadi ada tiga jenis serangan terbesar yang telah terdeteksi selama tahun 2007. Sedangkan mayoritas yang menjadi tren ke depan serangan siber adalah ransomware. Tadi sudah disampaikan sedikit oleh Pak Arief. Jadi dengan ransomware, pelaku kejahatan menyandra data Bapak-Ibu sekalian dan meminta tebusan agar data itu bisa dikembalikan. Dan tentunya serangan lain yang dapat mengakibatkan insiden kebocoran data. Bapak-Ibu yang saya hormati, jika tadi ada serangan fisik atau logik, ini adalah serangan yang bersifat sosial, di mana menargetkan sasarannya ada di lapisan ketiga atau lapisan sosial, di mana manusia, antar manusia berinteraksi di ruang siber dengan target cara berpikir, sistem percayaan, dan perilaku manusia itu sendiri dengan mempengaruhi ide, pilihan pendapat emosi, tingkah laku, opini, dan motivasi. Ada pun teknik-teknik serangannya antara lain dengan propaganda hitam, melakukan point and strike, kemudian membanjiri informasi, sehingga kita pada suatu titik sulit untuk membedakan mana lagi informasi yang kredibel maupun tidak kredibel. Lalu ada chair leading, reading, dan polarisasi. Jadi dampak dari polarisasi bagaimana masyarakat bisa dipertentangkan antara satu dengan yang lain. Dan ini kita lihat sudah cukup banyak ya, cukup marah di kehidupan kita akhir-akhir ini. Inilah serangan-serangan sosial yang memang perlu juga mendapatkan perhatian kita semua. Bapak-Ibu yang kami hormati terkait dengan serangan siber yang bersifat sosial ini sebenarnya bangsa Indonesia itu telah memiliki apa yang disebut dengan center of gravity atau pusat kekuasaan, yaitu Pancasila itu sendiri yang menjadi ciri di mana Pancasila merupakan kemampuan bangsa Indonesia untuk memperoleh kekuatan dan kebebasan bergerak bertindak untuk bisa membangun kemampuan dan bahkan untuk melakukan peperangan. Yang menjadi poin adalah sila ketiga yaitu bagaimana persatuan Indonesia bisa harus kita tetap jaga. Jadi Pancasila sebagai center of gravity bangsa Indonesia di dalamnya terdapat semua yang dikatakan negara yang terbukti menyatukan berbagai suku bangsa, adat, bahasa, dan budaya menjadi satu kesatuan. Oleh karena itu kita semua memang harus meyakini bahwa kita harus berpegang teguh kepada Pancasila dan kita tidak akan membaca reberai. Jadi prinsipnya Bapak-Ibu, dengan kekuatan Pancasila ini kita bisa mengantisipasi serangan yang bersifat sosial. Selanjutnya, Bapak-Ibu yang terhormat, menghadapi ancaman yang ada di ruang siber ini negara telah hadir melalui BSSN dengan peraturan Presiden nomor 28 tahun 2021. Ini baru peraturanannya bahwa BSSN dengan tujuannya agar bisa bekerja lebih efektif, efisien, dinamis, tepat fungsi, dan tepat sasaran. Sehingga upaya pemerintah untuk melindungi ruang siber secara nasional dapat segera terlaksana. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di bidang keamanan siber, BSSN mengedepankan konsep cyber security governance dengan berorientasi misi dan dalam rangka melaksanakan amanat pasal 90 huruf BPP71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik di mana peran pemerintah bersama-sama untuk melindungi kepentingan umum dari segala jenis kegangguan akibat penyelahgunaan informasi dan transaksi elektronik yang dapat mengganggu ketertiban umum. Tugas dan tanggung jawab tersebut diwujudkan dalam tiga hal. Yang pertama adalah membangun dan membentuk kekuatan nasional aspek keamanan siber yang wajib, mendukung secara komprehensif dan integral kepentingan keamanan nasional. Dan nantinya akan direlasiskan dalam bentuk rancangan perpres tentang strategi keamanan siber nasional atau SKSN ini merupakan amanat dari pasal 94 ayat 1 pada BPP71 2019 tentang PSTE. Kemudian peran PSSN yang berikutnya adalah diwujudkan dalam bentuk membangun dan mengkonsolidasikan sistem proteksi infrastruktur informasi vital nasional yang akan direalisasikan dalam bentuk rancangan perpres tentang perlindungan infrastruktur informasi vital yang merujuk kepada pasal 94 ayat 1 PP71 2019 tentang PSTE. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita BSSN dan bersama-sama dapat memelihara kesigapan dan ketahanan siber nasional menghadapi ancaman dan perang siber dan direalisasikan dalam bentuk rancangan peraturan presiden tentang manajemen krisis atau insiden siber. Ini merujuk kepada pasal 94 ayat 1 huruf K dan L pada PP71 2019 tentang PSTE. Diharapkan dengan setidaknya tiga regulasi tersebut jika dapat segera disahkan akan mampu mendorong terciptanya ruang siber nasional yang aman dan kondusif bagi kemajuan bangsa dan negara. Selanjutnya, Bapak-Ibu yang saya hormati sesuai tema paparan pada sesi ini selama dua tahun berturut-turut ini secara global memang sektor keuangan termasuk sektor yang paling sering terkena insiden siber. Ini tentunya bisa terjadi karena memang khususnya sektor keberperbankan ini telah cukup masif dalam melakukan transformasi digital. Sehingga tentunya, seperti yang sudah disampaikan oleh keynote speech dan Pak Arief, masifnya transformasi digital pada sektor perbankan akan semakin membuka peluang terhadap pelaku-pelaku kejahatan dalam menjalankan ancamannya dan melakukan serangan. Secara umum, serangan siber yang menargetkan sektor perbankan itu memiliki motif ekonomi dan pelakunya bisa kita sebut sebagai, katakanlah, kriminal siber. Berbagai kasus di Indonesia yang kita dengar informasinya adalah pembobolan bank dengan menurunakan serangan siber dengan teknik social engineering, SIM swap, dan juga teknik phishing. dihimpun dari berbagai sumber sepanjang tahun 2020, insiden siber yang paling sering terjadi itu terjadi dikarenakan oleh serangan dalam bentuk malware, kemudian phishing, kemudian pencurian data, lalu ada tadi DDoS yang mengganggu layanan, kemudian skimming terhadap penggunaan-penggunaan kartu, lalu jackpotting, dan adalah ngebab atau kelemahan secara internal pada sistem informasi perbankan. Nah, merujuk kepada data BSSN melalui Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional yang memang secara fungsi melakukan pemantauan trafik internet di Indonesia. Jadi selama tahun 2021 ini, sektor keuangan merupakan sektor kedua tertinggi yang mengalami serangan siber. Artinya terjadi kebocoran data akibat malware sebanyak 21,8 persen berada di peringkat kedua setelah sektor pemerintahan yang secara statistik mencapai angka 45,5 persen. Nah, salah satu faktor insiden siber yang paling sering itu adalah diakibatkan oleh serangan malware, virus, dan trojan. Data juga dari Checkpoint Research mencatat bahwa trojan yang menyerang perbankan itu yang paling banyak ditemukan di tahun 2020 adalah antara lain adalah Trickbot, Ramnit, Ursnif, Danabot, Dridex, dan Cubot. Jadi ini adalah tipe-tipe trojan yang memang tercatat berdasarkan laporan Checkpoint Research menunjukkan bahwa memang serangan siber terhadap sektor perbankan ini cukup masif dengan masifnya juga transformasi digital. Bapak-Ibu yang terhormat, jika kita melihat dari profil risiko yang ada di sektor perbankan, risiko yang ada dalam level very high itu antara lain adalah socio-engineering. Jadi memang socio-engineering ini menyasar dan berhubungan dengan memang kelemahan aspek manusia. Jadi betul sekali tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Wisnu dan keynote speech bahwa aspek manusia menjadi titik lemah yang memang harus mendapatkan perhatian utama bagi kita di sektor perbankan dalam hal keamanan. Kemudian antara lain, processing failure, hardware failure, dan internal fraud, serta serangan hacker. Risiko-risiko dengan kategori very high ini memang memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap organisasi atau perbankan. Bila terjadi, maka dampaknya akan sangat signifikan. Penyebab dari potensi risiko ini bisa datang dari pihak internal dalam arti kelemahan-kelemahan sistem yang ada di dalam maupun faktor orang dalam maupun juga dari inter-eksternal organisasi dalam ini serangan hacker yang ada dari luar. Nah, khusus social engineering itu memang paling sering ditemukan karena memang kurangnya security awareness dari pengguna. Sedangkan risiko lainnya itu lebih ke aspek lemahnya pengujian, kurangnya kontrol dan monitoring, dan faktor lain. Beberapa risiko dengan level height yang teridentifikasi juga dapat disucapkan oleh faktor eksternal maupun internal. Faktor eksternal seperti serangan malware dan virus dan phishing juga dapat terjadi karena kurangnya security awareness nasabah maupun karena kelemahan sistem. Seperti kurang atau tidak atau jarang diupdate-nya. Bapak-Ibu yang terhormat, BSSN juga sedang menyusun kebijakan tentang bagaimana kita melakukan tindakan untuk mengatasi krisis cyber. Tentunya hal ini akan nanti diwujudkan dalam pembentukan tim CISER yang ada baik di level nasional, sektor, maupun organisasi. Khusus untuk sektor perbankan pada tahun 2020 itu telah dibentuk CISER di Bank Indonesia. Kemudian pada tahun 2021 dibentuk CISER juga di Bank Jateng, Bank Rakyat Indonesia, BPD Sumatera Barat, dan BPD Bali. Jadi diharapkan setiap organisasi di sektor perbankan ini juga dapat membentuk tim CISER sebagai upaya konkret untuk menunjukkan keamanan cyber di masing-masing organisasi. Jadi Bapak-Ibu yang terhormat, dari aspek kebijakan, saya kira mungkin dari OJK tadi sudah cukup menyampaikan tentang berbagai macam peraturan yang terkait dengan perbankan dan menjadi khusus poin adalah bagaimana penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi oleh bank. Ini dalam POJK nomor 13 tahun 2020 dan yang merubah POJK 38 tahun 2016. Apa rekomendasi yang dapat diberikan terkait dengan keamanan cyber pada sektor keuangan? Jadi ada dua hal dari sisi penyedia layanan dan dari sisi pengguna layanan. Dari sisi penyedia layanan, tentunya penerapan kebijakan dan manajemen risiko dari aspek manajemen tentunya harus mendapatkan perhatian utama. Di samping aspek-aspek teknis seperti menerapkan berbagai metode-metode keamanan dan tentunya tadi, antara lain, menyiapkan aplikasi yang sejak pengembangan hingga implementasi menerapkan prinsip-prinsip keamanan. Dan jangan lupa tentunya adanya sosialisasi keamanan penggunaan aplikasi di lingkungan internal dan baik kepada nasabah. Kemudian dari sisi pengguna layanan, ini adalah poin yang paling penting, bagaimana awareness kepada pengguna layanan perbankan ini bisa terus digalakan oleh perbankan. Jadi para pengguna perbankan itu tetap harus selalu diberikan kewaspadaan, bagaimana bahaya phishing, kemudian pentingnya melakukan kepedulian dengan berupa laporan, jika terjadi anomali, terjadi insiden, atau terjadi hal-hal yang merugikan nasabah, segera melapor, kemudian unduhlah aplikasi-aplikasi resmi, kemudian waspada terhadap fasilitas dan penggunaan jaringan publik. Dan yang terakhir tentunya pihak bank menyiapkan kustomisasi transaksi, menerapkan keamanan pada perangkat pengguna, dan kita selalu menggalakkan kepada pengguna agar bijak dalam menggunakan sosial media. Bapak-Ibu yang saya hormati, sebagai akhir dari peparan ini, saya mengutip pesan Bapak Persandian Republik Indonesia, Bapak Majen TNI Dr. Rubiano Kertepati, pesannya bahwa kehilafan satu orang saja cukup sudah menyebabkan keruntuhan negara. Tentunya pesan tersebut masih kami anggap relevan hingga masa kini. Peran itu, pesan itu juga mencerminkan bagaimana resiko keamanan siber tidak hanya terletak pada aspek teknologi, namun juga yang paling penting adalah aspek manusianya. Demikian paparan yang bisa disampaikan. Semoga dapat menjadi pengetahuan dan manfaat bagi kita semuanya, khususnya pada sektor keuangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua.